Halo Sobat Belajar, berjumpa kembali di Jogja Belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar Aksoro Jowo dengan metode cara ngapak. Apa itu metode cara ngapak? Metode cara ngapak adalah belajar Aksoro Jowo dengan mengenal 5 Aksoro. Co, Ro, Ngo, Po, Ko. Kita bisa mengenal 20 Aksoro dasar, lebih mudah dan lebih menyenangkan. Yuk kita latihan bersama. Latihan pertama, mari kita lihat Aksoro Co yang berwarna merah. Pusatkan perhatian kita pada Aksoro Co yang berwarna merah. Perhatikan dua ciri pokok Aksoro Co, yakni cucuk dan simpul. Berikutnya, geserlah Aksoro Co ke kanan, lalu hilangkan cucuknya. Lihat, Aksoro Co telah berubah menjadi Aksoro So. Jadi, Aksoro So adalah Aksoro Co yang dihilangkan cucuknya. Kemudian, Aksoro So di mirroring, dibalik seperti melihat di cermin. Maka, simpul yang semula ada di kiri menjadi ada di sebelah kanan, menjadi Aksoro Do. Sobat belajar, berikutnya geser Aksoro Co ke kiri. Hilangkan simpulnya. Lihatlah, Aksoro Co telah berubah menjadi Aksoro Wo. Di sini, Aksoro Wo adalah Aksoro Co yang dihilangkan simpulnya. Lalu, geser Aksoro Wo ke kiri. Kemudian, tambahkan gerigi di tengahnya. Aksoro Wo telah berubah menjadi Aksoro Do. Gampang bukan? Latihan kedua, Aksoro Ro. Lihat, Aksoro Ro yang berwarna merah. Geser Aksoro Ro ke kanan, lalu tambahkan satu lengkung di sebelah kanannya. Maka, Aksoro Ro telah berubah menjadi Aksoro Go. Berarti, Aksoro Go adalah Aksoro Ro yang ditambahkan satu lengkung di sebelah kanannya. Latihan ketiga, Aksoro Ngoh. Lihat, Aksoro Ngoh yang berwarna merah. Geser Aksoro Ngoh ke kanan, lalu tambahkan satu lengkung di sebelah kanannya. Aksoro Ngoh akan berubah menjadi Aksoro Bo. Di sini, Aksoro Bo adalah Aksoro Ngoh yang ditambahkan satu lengkung di sebelah kanannya. Berikutnya, geser Aksoro Ngoh ke kiri, lalu tambahkan dua lengkung di sebelah kanannya. Seketika Aksoro Ngoh berubah menjadi Aksoro Ngoh. Aksoro Ngoh adalah Aksoro Ngoh yang ditambahkan dua lengkung di sebelah kanannya. Lalu, turunkan Aksoro Ngoh ke bawah. Kemudian, buatkan simpul di antara garis lengkung kiri dan kanan Aksoro Ngoh. Maka, Aksoro Ngoh akan berubah menjadi Aksoro To. Latihan keempat, Aksoro Po. Fokus pada Aksoro Po yang berwarna merah. Geser Aksoro Po ke kanan dan tambahkan satu lengkung di sebelah kanannya. Aksoro Po berubah menjadi Aksoro Ho. Geser Aksoro Po ke kiri dan tambahkan satu lengkung di sebelah kirinya. Aksoro Po berubah menjadi Aksoro Lo. Turunkan Aksoro Po ke bawah, lalu tambahkan satu lengkung bisa di kanan atau di kiri. Pilih salah satu saja ya. Terpenting diberi jarak. Aksoro Po akan berubah menjadi Aksoro Yo. Aksoro Ko. Fokus pada Aksoro Ko yang berwarna merah. Geser Aksoro Ko ke kanan lalu hilangkan satu lengkungnya yang paling kanan. Aksoro Ko berubah menjadi Aksoro No. Nah, dari cara ngapak ini kita sudah memahami karakter 17 Aksara yang berpola sebangun. Masih ada 3 Aksara yakni To, Jo, Mo. Bisa disingkat menjadi tajam yang secara pola dan karakter Aksaranya berbeda. Ketiganya, To, Jo, Mo harus dilatih dengan cara menuliskannya terus-menerus agar kita mudah mengingat bentuk dan karakter ketiga Aksara tersebut. Oke Sobat Belajar, demikian metode belajar Aksoro Jowo dengan metode cara ngapak. Semoga video tutorial ini mampu menjawab persoalan Sobat Belajar bahwa ternyata mudah ya mengingat dan menghafal bentuk dan karakter 20 Aksoro Jowo. Sampai jumpa dan selamat mencoba!